Kamu lagi ada di respatikraft.kotakado, Semarang Kali ini kami sedang produksi box lebaran Karena sebentar lagi kita menjelang Idul Fitri 2023 Nah kali ini datang dari box kotak Ukuran 37x37 tingginya 8 Tingginya tuh 8 Nah penampakannya seperti ini Dalamnya warnanya coklat kita pakai kertas samson Dan depannya itu tampak luar itu adalah kertas jasmin Nah harga kertas jasmin itu lebih mahal ya Dibandingkan dengan harga kertas cetak Ataupun kertas yang lainnya Kertas jasmin setara dengan eksklusif paper Atau kertas impor Kemudian ada innernya Klien kami minta innernya itu pakai pifom Jadi warnanya putih seperti ini Biasanya kan inner ada yang pakai greyboard Atau hardbox Kemudian ada yang pakai busa warna abu Dan kali ini kita pakaiannya busa warna putih Dan nanti akan ditumpuk 5 kali Jadi ada 5 susun Jadi memang tebal Tebalnya 5 cm Kenapa? Karena barang yang dikirim adalah Barang dalam bentuk cairan Ya jadi Ada minumannya Jadi memang harus kuat Dan gak boleh goyang-goyang Ketika dia nanti sampai ke klien Kemudian klien menyampaikan ke customer-nya Jadi ketika di ekspedisi Dia tidak akan penyok Ataupun barangnya kemana-mana Nah penampakannya seperti ini teman-teman Jadi dia tipis Tipisnya 1 cm Nah ini jumlahnya ada 50 piece Dan ini bentuknya adalah box layer Jadi double box di bagian bodinya Ya tuh Ya double box di bagian bodinya Jadi itu sisanya yang warna kartonnya itu Nanti ditumpuk dengan box yang ada di luarnya Yang sudah dilapisi berarti dia nanti tampak dari luar Dan ini belum dilapisin di box bagian luarnya ya Nah produksinya seperti ini Jadi dia memang tebel banget Kuat banget Ini tebelnya 2 mm Nah itu yang pojok itu Itu sudah dilapisin Jadi nanti hasilnya seperti itu Nah ini adalah yang sudah di Masuk mesin Nah ini sesuai dengan barangnya Jadi barang dikirim dulu Ke kami Barangnya macamnya apa Kemudian nanti kita sesuaikan dengan innernya Masuk mesin Sesuai dengan innernya Jadi gak koclak nanti di jalannya Jadi nge-press sama Barang yang akan dimasukkan ke dalam box Nah ini yang kadang bikin mahal Karena memang masuk mesin Bikin pisau dan sebagainya itu Prosesnya lebih mahal Jadi kalau teman-teman mau pesen inner Pastikan dulu barangnya kesini Supaya nanti gak salah Ataupun nanti jadinya mubazir Karena memang mahal Tapi hasilnya cakep banget Nah ini adalah yang kotak Tuh ya yang kayak gini Terus itu innernya Nanti dimasukkan nih Dalam sini Ya dimasukkan ke dalam sini Tuh seperti ini Ya ini saya hanya review di Nah ini nih nih Kalau teman-teman mau lihat Ini adalah double box tuh Ini namanya box layer Atau double box Ya kalau orang box bilang Jadi dia tipis di luar Dia tipis di atas Kemudian bawahnya itu dia tebal Karena menyesuaikan dengan Barang yang akan di isi Nah nanti dimasukkan seperti ini Posisinya Nah selep Ini sudah 5 cm Ya atau 5 lapis Busa Kita masukkan Nah jadinya seperti ini Cakep banget Sebetulnya barangnya masih ada Tapi karena klien kami Tidak boleh untuk diposting Jadinya nah seperti ini aja ya Nah kira-kiranya seperti ini Itu ada 2 toples Kuih kering Terus ada gelas Dan ada minuman cair Di bagian tengahnya Nah gitu Selamat order Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya